Halo lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ruster Skitani Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa videokan lagi nih lor ini alpokat kayangan yang usia baru sekitar kurang lebih satu tahun lor dan alhamdulillah sudah cukup menyenangkan ya ini pohon baru satu jempol tapi sudah berbuah enam ini ada enam buah dan buahnya juga cukup lumayan gede-gede lor pokoknya sangat-sangat menyenangkan lor dan keginjahannya juga untuk alpokat kayangan cukup menyenangkan dan juga sudah mampu berbuah di DPL rendah juga lor di DPL 05 sampai di DPL 1400 Alhamdulillah yang kita alami sudah membuahkan hasil lor dan untuk rasa juga kalau DPL tinggi kita juga harus tahu ya DPL tinggi rata-rata kandungan airnya juga tinggi dan juga kalau untuk DPL rendah insya Allah untuk kualitas rasa akan lebih enak lebih apa namanya lebih pulen dan lebih gurih lor ini yang samping sini ya ini ada dua buah terus yang atasnya ini juga ada dua buah nah ini ya ini dua buah terus yang samping sana nah ini satu dua ini ada dua buah juga lor alhamdulillah sekali kita coba alihkan kameranya ke belakang ya lor ya seperti ini lor ini penampakannya kita dari kamera belakang alhamdulillah sekali cukup menyenangkan buahnya juga gede-gede ini buahnya cukup besar ini juga udah besar yang bawah dan yang bawahnya lagi itu udah gede ini lor ini sudah siap mau dipetik ini lor samping bawah sana juga terus sampai geledak di bawah plastik murus saya karena ini tumpang sari dengan cabai lor ini cabai setan atau cabai rawit putih yang sudah panen dulunya sudah habis dan kita ini kita pelihara tunas barunya lor jadi tunas barunya ini sudah berbuah lagi dan alhamdulillah juga menyenangkan walaupun harganya sekarang ini agak turun tapi sudah sangat-sangat menyenangkan ini ini bola pendek baru satu jempol satu jempol kaki ya yang bawah itu lor alhamdulillah sekali dan menyenangkan lor seperti ini lor ini penampakan alpokat kayangan ya yang di ini kita tanam di DPL 1300 ini kita di lareng gunung atau di kaki gunung Ungaran lor yang bawah dua buah yang samping sini dua buah dan yang atas ini juga dua buah alhamdulillah sekali jadi pohon untuk jenis kayangan ini menurut saya itu super genjah ya lor ya super genjah dan juga super dompolannya kalau ini karena memang pohonnya juga masih kecil jadi kita kemarin itu kita pelihara cuma beberapa saja sebenarnya kemarin kalau misalkan kita pelihara semua itu ngeri lor cuman takutnya buah gak maksimal dan juga gak bisa besar dan pohonnya juga sangat kasihan juga akhirnya kita kurangin kita coba sisakan enam buah alhamdulillah sekali kita sisakan enam buah ini walaupun pohonnya masih segini ya masih segini tapi dia tetap mampu bertahan dan juga buahnya mampu bisa gede ini yang bawah ini ini udah kisaran sekitar 500 gram lebih itu lor gede-gede banget gede-gede ini yang agak kecil-kecil ini ini agak kecil ini baru sekitar 3 onan ya ini baru 3 onan terus kalau yang ini udah sekitar 4 onan jadi alhamdulillah dan juga pohonnya pertumbuhannya alhamdulillah tetap menyenangkan lor nah ini pohonnya segini dan tetap subur juga mungkin seperti ini lor jadi buat teman-teman semua yang punya tanaman entah itu alpukat entah itu apapun itu yang pohonnya kecil tapi sudah berbuah itu harus kita maksimalkan pemupukannya ataupun makanannya lor jadi biar apa namanya tanamannya juga tetap sehat tetap subur dan buahnya juga bisa maksimal contohnya seperti alpukat kayangan ini ya jadi ini sangat menyenangkan ini kita tanam beberapa jenis kalau yang di bawah sana itu itu peluang ini sampai bawah sana dekat jalan itu ada peluang ada kayangan dan juga lokal ambiliandur atau lokal nusantara ya yang peluang di sana juga sudah buah tapi hanya tinggal satu buah nanti akan kita videokan yang di belakang jadi kita sambung ya karena ini dari ujung yang atas sampai di ujung yang bawah sana oke lor mungkin cukup sekian semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat buat teman-teman semua kita untuk ber kebun alpukat salam petani salam hijaukan bumi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam